Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Ever baik teman-teman semua kali ini saya akan membahas mengenai tanam tebung secara manual tanpa bantuan alat simak terus Intro 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 video kali ini saya akan membahas 3 hal mengenai tanam bibit atau tanam tebung secara manual yang pertama yaitu ecer dan cacah bibit ecer bibit yaitu proses mengecer bibit ke barisan juringan tanaman yang telah disediakan dengan standar bibit perjuring yaitu 2 lonjor batang tebung sedangkan cacah bibit sendiri merupakan kegiatan memotong lonjoran bibit dengan panjang 25-30 cm dengan tujuan memutus dominansi apikal yang ada pada tanaman tebung dengan harapan tunas tebung yang tumbuh menjadi lebih banyak lalu yang kedua yaitu pemupukan pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk NPK tujuan pemupukan yaitu untuk merangsang keluarnya akar pada tanaman tebung serta menambah unsur hara mikro yang ada pada tanah dengan goal setiap tunas tebung yang tumbuh memiliki ketersediaan unsur hara yang cukup ketiga yaitu proses cover manual atau penutupan tebung dengan tanah ya teman-teman semua cover manual yaitu kegiatan menimbun atau menutup tanaman tebung yang telah dicacah dan dipupuk dengan tanah yang ada di sekitaran juring tebung menggunakan cangkul sebelumnya sudah saya jelaskan di video yang ada di pojok kanan atas secara detail mengenai cara tanam tebung dengan mekanis kita lanjut proses cover tebung yang kita lakukan kali ini yaitu dengan ketebalan 5 cm ya teman-teman karena kita juga masih mendapati musim penghujan nah untuk standar cover sendiri tebung yang tertimbun harus benar-benar rapi harus searah dengan juring tanam dan rata tertutup tanah untuk kendala di kegiatan tanam dengan tenaga manual khususnya di lahan rawa atau di lahan basah yang pertama yaitu jenis tanah jenis tanah yang kita lakukan untuk bercocok tanam termasuk ke dalam jenis tanah rawa atau berlumpur sehingga mempersulit tenaga dalam melakukan proses pengkaperan lalu yang kedua yaitu membutuhkan tenaga yang banyak dalam mencapai target tanam maka kita harus benar-benar memahami kemampuan tenaga bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu terima kasih semoga bermanfaat salam orang gula selamat menikmati